pertama yaitu mcb kita akan gunakan sebagai pengaman dan sekarang kita akan belajar merakitnya selamat datang di trical pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya cara pemasangan wiring atau pengkabelan pada rangkaian dasar penguncian relay pada rangkaian ini kita menambahkan 3 buah lampu indikator uning, merah, dan hijab pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian kendali ini dan sekarang kita akan belajar merakitnya mulai dari bahan apa saja yang kita akan butuhkan agar kalian juga bisa membuatnya pertama yaitu mcb kita akan gunakan sebagai pengaman dua buah tombol, stop dan start socket relay kemudian dibawahnya adalah relay induk indikator modular socket fan sebagai beban simulasi kabelnya kalian bisa menggunakan kabel NEA ataupun NEF ukurannya disini saya menggunakan 1,5 mm terakhir saya menggunakan skun kabel dengan ukuran 1,5 mm tools kita akan menggunakan tang kombinasi, tang potong, tang cucut, tang kupas, tang krimping untuk mengukur kita menggunakan apometer kita akan pahami terlebih dahulu diagram garis untuk rangkaian yang akan kita buat kalian bisa simak gambar ini kita akan mulai dari pemasangan mcb akan gunakan sebagai pengaman rangkaian kalian yang mungkin belum punya pengalaman dalam proses perakitan sebuah panel kontrol listrik ada dua cara untuk membaca wiring diagram gambar sebelah kiri kalian perhatikan dalam membaca wiring diagram ini ada dua cara ya secara umum pertama membaca wiring diagram itu dari atas ke bagian bawah dan yang kedua yaitu dari kiri ke kanan nah jika ada pertanyaan cara baca wiring diagram yang mana yang lebih baik angka baiknya kita mengkombinasi antara cara membaca pertama yaitu dari atas ke bawah ataupun cara kedua yaitu membaca wiring diagram dari kiri dan ke kanan kita akan mulai pemasangan untuk mcb ataupun pengaman penyambungan pada seluruh kabel sebaiknya saya sarankan menggunakan skun kabel setelah jalur pasang kita sudah pasang langkah selanjutnya saya akan memasang jalur netral dari mcb ini terdapat dua kabel kiri adalah netral kemudian bagian bawah adalah pasang untuk netralnya kita akan hubungkan pada kiri terlebih dahulu untuk reliquel terdapat nomor 2 dan 10 kalian bisa gunakan satu diantara duanya saya akan menggunakan nomor 10 sebagai netral untuk mempermudah rangkaian ini saya akan menyelesaikan dari jalur netralnya terlebih dahulu dari terminal 10 relay saya akan jumper menuju ke terminal 11 nah terminal 11 ini saya akan gunakan sebagai netral yang akan menuju ke tiga lampu indikator pada lampu indikator terdapat dua buah terminal X1 dan X2 saya akan menggunakan seluruh X1 pada pilot time sebagai input dari netral terakhir saya akan memasangkan netral pada output terminal 9 yang nantinya kita akan gunakan atau pasang pada pocket modular kita akan mulai memasang dari mcb akan menuju ke tombol stop untuk tombol pushbutton stop ada kode NC setiap terminalnya ini ada nomor 1 dan 2 dan disini juga ada keterangannya NC pushbutton star warna hijau ada nomor 3 dan 4 dan taknya yaitu NO saya akan menambahkan kabel input untuk bagian terminalnya dari mcb menuju pilot lamp dari pilot lamp ini kita memasangkan dua buah kabel satu pilot lamp sebagai pasal yang menuju ke indikator kemudian pilot lamp kita akan tambahkan satu buah kabel yang menuju ke terminal satu yang menuju pada tombol pushbutton stop outputnya kita akan tambahkan satu buah kabel yang menuju input tombol pushbutton star kemudian inputnya kita akan menambahkan dua buah kabel untuk bantu sebagai pengunci saya menggunakan terminal satu pada socket relay pada output pushbutton star hijau kita akan menambahkan dua buah kabel kabel pertama ini adalah sebagai pasal input menuju kewil yaitu terminal dua kabel kedua ini kita akan gunakan sebagai kutak bantu penguncian pasang pada terminal nomor 4 pada socket relay selanjutnya saya akan memasangkan jumper ya atau kabel jumper dari terminal satu menuju ke terminal tiga inputnya nanti saya akan gunakan sebagai supply tegangan baik baik itu untuk lampu indikator ataupun beban terminal nomor lima dan kemudian saya akan hubungkan ke X2 input pasal pilot lamp untuk pemasangan kabel ke pilot lamp warna hijau dari terminal empat menuju ke pilot lamp pasang pada terminal enam yang ada pada socket relay pemasangan terakhir yaitu saya akan memasang fan ataupun kipas sebagai simulasi beban jadi sebelum kita simulasikan rangkaian ini tahap terakhir dan ini sangat penting yaitu memastikan pemasangan kabel ataupun wiring apakah sesuai diagram garis yang kita sudah buat artinya pemasangan mulai dari MCB menuju ke komponen komponen pemasangan pada jalurnya atau kekuatan dari setiap terminal untuk memastikan itu itu ada dua cara yang pertama secara visual kemudian menggunakan multitester untuk secara visual kita harus pastikan di part part atau terminal terminal di bagian komponen ini ada bagian yang kendor atau tidak ketika seluruh rangkaian yang kalian buat sudah benar setelah kalian cek secara visual atau menggunakan avometer kita akan mulai pada tahap simulasi mcb nya kita on untuk video kali ini saya akhiri pemasangan wiring diagram atau pemasangan pengkabelan pada sistem dasar penguncian relay dan kemudian kita menambahkan 3 buah lampu indikator saya rasa ini sudah cukup ya semoga kalian paham untuk semua barang ataupun peralatan yang saya review kalian bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya semoga ini bermanfaat jika ada saran dan pertanyaan yang berkaitan dengan rangkaian ini kalian bisa langsung tulis di kolom komentar jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe like dan share videonya semoga ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax